Penatua dan Zong bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi di babak pertama. Namun tak lama kemudian, dia mengetahuinya. Ada Raja Iblis Misterius di ronde pertama. Dia mengenakan jubah hitam dan topeng naga hijau. Dia menyerang murid-murid dari tiga sekte tanpa ampun dan merampok banyak kristal subilahi. Mereka mengira ada ahli misterius yang menyelinap untuk merampok mereka. Mereka tidak menyangka dia akan muncul lagi dan menyelamatkan nyawa Hongyu. Dingpeng memandang sosok misterius itu dengan ekspresi rumit. Dia bersumpah jika dia bertemu dengannya lagi, dia akan melawannya dengan cara apapun. Tapi sekarang, dia ragu-ragu. Pertama, ini bukan waktu yang tepat. Itu adalah kerusuhan, dan dia harus meredamnya. Kedua, dia tidak hanya menyelamatkan nyawa Hongyu, tapi dia juga menyelamatkan nyawanya. Dia adalah penyelamat Dingpeng. Oleh karena itu, dia memiliki perasaan campur aduk tentang hal ini. Namun, orang-orang di sekitarnya malah lebih terkejut lagi. Pria misterius itu tidak hanya misterius, tapi dia juga sangat kuat. Dia telah mengirim tangan raksasa elder dan zong terbang dengan satu pukulan. Apakah itu berarti dia adalah Raja Bintang Enam? Memikirkan hal ini, mereka menghirup udara dingin. Raja Iblis yang misterius adalah Lin Suan. Dia telah merencanakan untuk menghancurkan rencana dan censi. Bagaimana mungkin dia tidak bergerak? Namun, dia tidak ingin dikenali, jadi dia harus berubah menjadi Raja Iblis lagi dan memakai topeng naga hijau. Terlebih lagi, dia menggunakan tinjun naga hitam, jadi tidak ada yang mengenalinya. Kemunculan Lin Suan memang menimbulkan kegemparan di antara kerumunan. Untuk sesaat, semua mata tertuju padanya. Siapa kamu? Hong Yu bertanya dengan suara rendah. Sejujurnya, dia pernah mendengar tentang Raja Iblis ini. Tapi dia tidak berharap dia membantunya sekarang. Tidak masalah siapa aku. Yang penting kamu pergi sekarang. Mereka ingin menangkapmu. Ya, kakak mudah Hong. Kamu harus pergi. Xiao Cheng juga berkata dengan cepat. Hong Yu adalah murid dari Sekte Lingsu, dan dia telah menerima perintah dari Tanah Suci Yaoguang. Dia tidak ingin Hong Yu ditangkap oleh Danzong. Baiklah, terima kasih banyak. Hong Yu mengangguk. Kemudian, tubuhnya berayun dan dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Kamu ingin pergi? Tetaplah di sini. Di langit, Penatua dan Zong meraung dan menyerang lagi. Ledakan. 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 Kekuatan yang sangat besar menyelimuti langit dan bumi. Kemudian, sebuah tangan besar turun dari langit dan menekan dengan cepat, seolah ingin menamparkan Lin Suan menjadi kabut berdarah. Untuk sesaat, angin kencang melanda, dan langit menjadi gelap. Energi mengerikan melonjak di udara. Huh. Tinju naga hitam apokaliptik. Lin Suan dengan dingin mendengus sambil melambaikan kedua tinjunya. Bayangan tinju yang mengerikan dengan cepat meledak. Di atas tinju ini, ada aura kehancuran yang sangat kuat, seolah bisa menghancurkan dunia. Sesaat kemudian, keduanya bertabrakan lagi. Tiba-tiba, seluruh kehampaan bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan cepat. Bumi semakin ambruk, dan banyak retakan jurang muncul. Serangan ini sangat mengerikan. Peng-peng-peng. Penatua Sekte Pil terlempar kembali karena pukulan ini, dan dia terus mundur di udara. Setiap langkah yang diambilnya memecahkan kekosongan. Di saat yang sama, matanya dipenuhi ketakutan. Itu karena dia tidak percaya lawannya akan mampu memaksanya mundur. Sial, siapa kamu sebenarnya? Ekspresi Penatua dan Zong sangat ganas. Namun, Lin Suan tidak menjawab sama sekali. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah mengawal Hong Yu pergi dengan selamat. Namun, tempat ini terlalu kacau. Bahkan tanpa campur tangan Penatua dan Zong, masih ada pembunuh misterius yang datang dari segala arah, ingin menangkap Hong Yu. Untungnya, Hong Yu memiliki dingpeng dan Xiao Cheng di sisinya, yang dapat membantu memblokir mereka untuk sementara waktu. Namun, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Itu karena ada lebih banyak lagi ahli tingkat tua yang bergegas dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Penatua dan Zong menyerang lagi. Tembakan telapak tangan dewa. Penatua dan Zong meraung, dan nyala api yang mengerikan melonjak di sekelilingnya. Di atas telapak tangannya, dua api merah muncul. Yang menyertainya adalah aura gelombang panas yang menakutkan. Rasanya semuanya terbakar. Menghadapi kekuatan Lin Suan, Penatua dan Zong akhirnya akan menggunakan teknik pamungkasnya. Telapak tangan dewa api adalah salah satu teknik terhebat dan Zong. Itu pernah digunakan oleh Cao Yun dan Dan Feng sebelumnya. Namun, pada saat ini, di tangan Penatua dan Zong, kekuatannya bahkan lebih kuat. Saat dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, udara merah menyala berubah menjadi awan kabut dan menyelimuti area di bawahnya. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya berguncang, dan kekuatan api yang mengerikan menari-nari dengan liar di udara. Serangan telapak tangan ini menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan yang sudah kacau balau. Oh tidak, ini adalah teknik pamungkas dan Zong. Saya khawatir orang itu dalam bahaya. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat pemandangan ini, hati mereka berdebar-debar. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang misterius itu, pada saat ini, dialah satu-satunya yang bisa menghentikan Penatua dan Zong. Jika dia terluka, Hong Yu akan berada dalam bahaya. Menghadapi telapak tangan yang menakutkan ini, Lin Suan mendengus dingin. Dia menyerang dengan kedua tinjunya, dan aura destruktif yang mengerikan mengelilinginya. Naga petir Dia melontarkan pukulan, dan tiba-tiba, bayangan naga hitam muncul, disertai petir hitam di sekitarnya. Energi mengerikan itu langsung menembus kehampaan dan terbang ke atas. Pada saat berikutnya, energi mengerikan itu meledak, dan riak menyebar ke segala arah seperti gelombang. Seluruh kota raksasa terkena dampaknya. Sebagian besar bangunan hancur, langit runtuh, dan tanah retak. Para prajurit di sekitarnya juga terpaksa mundur karena serangan ini. Kekuatan pertempuran Raja Bintang Enam sangat menakutkan. Itu jauh lebih kuat daripada tiga keajaiban besar. Ketika badai energi menghilang, kerumunan dengan cepat menoleh, dan mereka terkejut. Itu karena rambut Penatua dan Zong acak-acakan, dan dia tampak sedih. Darah mengalir dari telapak tangannya, dan warnanya sangat merah. Apa? Penatua dan Zong terluka. Pada saat ini, banyak orang terkejut, dan para prajurit dan Zong bahkan lebih ketakutan. Itu adalah Penatua dan Zong, Raja Bintang Enam, sangat menakutkan. Bahkan tiga keajaiban besar tidak bisa melawannya. Tapi sekarang, dia disakiti oleh orang misterius. Ini terlalu mengejutkan. Siapa orang ini? Pada saat ini, bahkan wajah dan Chen Xi pun muram. Kemunculan tiba-tiba orang misterius ini tidak diragukan lagi telah mengganggu rencananya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama menangkap Hong Yu. Ketika leluhur King He melihat pemandangan ini, dia menunjukkan senyuman dingin. Kemudian, dia berkata kepada dua pemimpin sekte di sampingnya, kalian berdua harus pergi dan membantu mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Iya. Master sekte dari sekte roh kosong dan sekte matahari ungu dengan cepat bergerak dan bergabung dalam pertempuran. Kekuatan mereka sangat mengerikan, dan mereka berdua berada pada level maha kuasa. Oleh karena itu, mereka semua bergabung dalam pertempuran, menyebabkan para prajurit dan Zong mundur. Haha, Mo Tianqi, meskipun rencanamu bagus, aku khawatir rencanamu akan gagal lagi. Tuan King He yang terhormat mencibir. Gagal lagi, kakak seniorku yang baik, bagaimana mungkin. Kali ini, aku sudah siap sepenuhnya. Mo Tianqi mencibir. Kemudian, dia melolong panjang dan mengeluarkan suara-suara aneh. 1682. Kemudian, pelangi yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah di langit. Masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Bersamaan dengan mereka ada aura kematian mengerikan yang terbentuk menjadi awan gelap. Apa menurutmu aku hanya punya dan Zong? Mo Tianqi mencibir. Selanjutnya, saya akan menunjukkan sebagian dari kekuatan saya. Meskipun kemunculan Lin Suan telah mengganggu rencananya, tidak ada yang bisa merusak rencananya. Segera, awan gelap yang muncul di sekitarnya mendekat, dan sosok menakutkan muncul di dalam. Orang-orang itu sangat aneh, tapi tanpa kecuali, mereka dikelilingi oleh aura kematian yang kental. Di bawah kaki mereka, makhluk aneh berputar-putar. Ada yang berupa tumpukan kerangkai yang membentuk burung tulang putih aneh, ada pula yang berupa mayat busuk yang mengeluarkan bau busuk. Ini semua adalah benda tak bernyawa, tapi mereka bisa bergerak saat ini. Mayat, sekte pengejar mayat. Para prajurit di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain telah menarik sekte pengejaran mayat. Di antara mereka, ada dua sosok dengan aura yang sangat kuat. Di bawah kaki mereka berdiri dua kerangka dengan sayap tulang putih sepanjang 10 meter. Sosok yang perkasa. Merasakan aura kedua sosok itu, Master Sekte Lingsu berseru. Ekspresi Master Sekte Matahari Ungu juga sangat serius. Awalnya, penambahan keduanya telah memperbaiki situasi pertempuran. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan memiliki dua sosok perkasa lagi. Hal ini membuat mereka merasa sangat kesusahan. Selain itu, selain dua sosok perkasa tersebut, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pengejaran Mayat. Mereka takut hal ini akan memperburuk pertempuran. Membunuh. Motiyanki juga tertawa terbahak-bahak dan memberi perintah. Segera, dua tokoh perkasa dari Sekte Pengejaran Mayat dan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di sekitar mereka menyerbu ke dalam pertempuran. Situasi berubah lagi. Keuntungan yang diperoleh Tanah Suci Cahaya Goyah sekali lagi ditekan. Master Sekte Lingsu dan Master Sekte Matahari Ungu tidak dapat lagi menyerang orang lain. Keduanya bertarung dengan seluruh kekuatan mereka melawan dua sosok perkasa dari Sekte Chasingkors. Adapun pembangkit tenaga listrik yang tersisa dari Sekte Pengejaran Mayat, tiga di antaranya menyerang Hongyu, sementara yang lainnya bergabung dalam pertempuran. Ledakan. 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 Tiga aura abu-abu dengan cepat bergegas menuju Hongyu dan yang lainnya. Hongyu, Dingpeng, dan yang lainnya juga dengan cepat melakukan serangan balik. Serangkaian serangan dahsyat meledak di udara. Tubuh Linsuan melintas dan mendekati Hongyu. Dia kemudian meninju dengan kedua tinjunya, mengirimkan semua aura kematian terbang dengan tinjunya. Matilah, bocah. Salah satu dari mereka membalik telapak tangannya dan memanggil zombie hitam tinggi, yang dengan cepat menyerang Linsuan. Zombie hitam itu seperti benteng yang tidak bisa ditembus, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya raja kematian. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Linsuan. Dua cakar hantu mencengkram hati dan kepala Linsuan. Sosok Linsuan berkedip saat dia menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia membalas pukulannya. Sangat bagus. Melihat ini, Mo Tianqi yang berada di kejauhan tersenyum lagi. Adapun leluhur King He, ekspresinya suram. Namun di saat berikutnya, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakutkan. Pada saat yang sama, energi yang sangat dahsyat keluar dari tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk. Ledakan. Pada saat berikutnya, ruang di mana dia berada meledak, dan sebuah lubang hitam pekat muncul. Apalagi dengan cepat menyebar ke lingkungan sekitar. Pemandangan ini sangat menakutkan sehingga kedua belah pihak terus mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh energi ini. Faktanya, bahkan dua sosok perkasa dari Sekte Pengejaran Mayat dan Master Sekte dari Sekte Lingsu dan Sekte Matahari Ungu mundur ke samping. Meski mereka semua adalah sosok perkasa, masih ada perbedaan kekuatan di antara sosok-sosok perkasa tersebut. Mereka hanyalah Raja Bintang 7, sedangkan leluhur King He setidaknya adalah Raja Bintang 8 atau bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Lubang hitam itu semakin membesar, dan suara gemuruh panjang datang dari dalamnya. Motian Ki, apakah menurutmu replika jaring penjebak abadi bisa menjebakku? Suara ini penuh martabat dan penghinaan. Itu adalah suara leluhur King He. Huff, aku tidak mengira kekuatanmu akan meningkat lagi. Kamu bisa menembus kekangan jaring penjebak abadi. Tapi memangnya kenapa? Biarpun kita bertarung langsung, kamu bukan tandinganku. Suara yang sangat dingin ini milik Motian Ki. Saat berikutnya, lubang hitam itu berangsur-angsur menghilang, dan dua sosok muncul di kehampaan. Salah satunya megah dan luar biasa, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lampu hijau. Itu adalah leluhur King He. Orang lain berpenampilan tua, tetapi orang itu dengan cepat mengubah penampilannya. Sosok berambut putih, seperti orang bijak menghilang dalam sekejap. Sebagai gantinya adalah seorang pemuda yang sangat jahat. Dia adalah adik laki-laki dari leluhur King He, Motian Ki. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia menyamar sebagai dan Chen Xi dan merencanakan rencana besar di Danzong. Tanpa kendali dari jaring perangkap abadi, leluhur King He mendengus dingin dan meninju. Segera, cahaya mengerikan menutupi seluruh langit. Segala sesuatu dalam radius seratus mil runtuh, dan seluruh kota menjadi abu dalam sekejap. Itu terlalu mengerikan. Bahkan di antara tokoh-tokoh perkasa, leluhur King He mungkin adalah eksistensi yang sangat kuat. Hanya pukulan ini saja yang membuat semua orang yang hadir merasa putus asa. Namun, dalam menghadapi pukulan mengerikan ini, Motian Ki tidak takut sama sekali. Senyuman dingin muncul di wajahnya yang menyihir. Kemudian, aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Sabit hitam muncul di tangannya, memancarkan aura yang pekat dan menakutkan. Dia melambaikan sabit kematian, dan cahaya pedang berbentuk bulan sabit dengan cepat padam. Energi spiritual di langit langsung tersedot hingga kering. Sabit kematian besar itu menebas ke depan dan bertabrakan dengan tinju yang menakutkan itu. Segera, area dalam jarak seribu mil menjadi gempar. Itu terlalu menakutkan. Energinya meledak, membentuk gelombang energi besar yang menyebar ke segala arah. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi abu. Pada saat ini, para prajurit di sekitarnya semuanya terpengaruh. Mereka melarikan diri ke segala arah seolah-olah mereka sudah gila. Pada saat yang sama, Motian Ki dan leluhur King Hei terus terbang ke langit dan terlibat dalam pertempuran besar. Kesempatan bagus. Ayo pergi. Hong Yu memanfaatkan kesempatan itu dan terbang ke kejauhan. Pemandangannya terlalu kacau sekarang. Semua orang menghindari dampak gelombang energi dan tidak ada yang peduli padanya. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Di langit, Motian Ki melambaikan tangannya dan jaring perangkap abadi langsung berubah menjadi perisai cahaya energi besar menyelimuti seluruh area dalam jarak seribu mil. Yang terjadi selanjutnya adalah tawa dingin. Tidak ada gunanya. Tak seorang pun di bawah sosok perkasa yang bisa membukanya. Lagi pula, bahkan sosok perkasa biasa pun tidak bisa membukanya. Jadi, sebaiknya kamu tetap di sini dengan patuh. Brengsek. Hong Yu meraum dengan gila. Bahkan mata emasnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Ledakan. Cahaya kemasan itu melesat ke depan, namun masih belum mampu mengguncang perisai energi yang dibentuk oleh jaring perangkap abadi. Orang-orang di sekitarnya juga mundur ke tepian. Setelah gelombang energi yang menakutkan menghilang, semua orang mulai bertarung lagi. Namun, di saat berikutnya, seruan kejutan terdengar dari kerumunan. Apa? Sial? Itu sebenarnya kamu. 1683. Sesaat kemudian, seruan keterkejutan terdengar dari kerumunan. Apa? Sialan? Itu kamu. Tetua Sekte Alkimia meraum marah. Pandangannya tertuju pada sebuah sosok. Mendengar suara ini, kerumunan di sekitarnya pun menoleh. Lalu, mereka semua tercengang. Mereka menyadari bahwa Raja Iblis Misterius adalah seseorang yang sangat mereka kenal. Bukankah dia linsuan dari Danzong? Benar? Itu dia. Apa yang terjadi? Bukankah dia mengkhianati kita? Teriakan keterkejutan datang satu demi satu. Yang jelas, semua orang kaget. Linzuan tersenyum pahit. Energi tadi terlalu menakutkan. Itu secara langsung menghancurkan topeng naga hijau miliknya. Sekarang, wajah aslinya muncul di depan semua orang. Berat, beraninya kamu merusak rencana kami. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Penatua Danzong mencibir. Jangan lupa bahwa hidupmu ada di tangan kami. Linzuan mendengus dingin dan berkata, Hentikan omong kosongmu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari rencana jahatmu. Kamu mendekati kematian. Raja Bintang Tiga saja yang berani menyombongkan diri seperti itu. Penatua Danzong mencibir. Saya tidak tahu jenis pil apa yang Anda gunakan untuk meningkatkan kultifasi Anda, tapi menurut saya itu tidak akan bertahan lama. Dia tidak menyangka orang yang mencegatnya adalah murid Danzong. Ini sungguh tidak terduga. Kita harus tahu bahwa semua murid Danzong telah meminum pil gelombang biru dan racun ungu. Tanpa penawarnya, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Namun kini, ada yang berani memberontak melawan mereka. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Namun, Linzuan mendengus dingin dan berkata, Hentikan omong kosong itu. Datang dan terima kematianmu. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang iblis hitam dari kehampaan. Karena identitasnya telah terungkap, dia tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, Linzuan memutuskan untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Anda ingin menyerang saya? Anda sedang mendekati kematian. Penatua Danzong sangat marah. Seorang murid belaka berani memprovokasi dia. Ini tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, di saat berikutnya, auranya meledak saat dia menyerang tanpa ampun. Telapak tangan merah menyala itu sangat kuat saat turun dari langit. Seluruh langit diwarnai merah, dan energi menakutkan melonjak menuju Linzuan. Linzuan dengan dingin mendengus dan dengan cepat melambaikan pedang iblis sembilan neraka di tangannya. Cahaya pedang yang mengejutkan dan sangat tajam merobek kehampaan dan terbang dengan cepat. Peng! Serangan pedang ini sangat mengerikan. Tak lama kemudian, keduanya bertabrakan dan meledak lagi. Apa? Dia memblokirnya lagi? Ini tidak mungkin. Penatua Danzong tidak dapat mempercayainya. Lawannya hanyalah Raja Bintang Tiga. Bagaimana dia bisa menunjukkan kehebatan pertempuran yang begitu kuat? Dia menduga pihak lain pasti telah meminum sejenis pil untuk meningkatkan budidayanya. Namun setelah sekian lama, efek pil tersebut akan segera hilang. Namun kini, pihak lain masih tidak terpengaruh sedikitpun. Kekuatannya masih menakutkan seperti biasanya. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Sambil mendengus dingin, dia mengeluarkan palu besi merah dan memegangnya di tangannya. Palu merah itu kecil dan indah, dan sangat indah. Pola misterius terukir di atasnya. Begitu muncul, ia mengeluarkan panas yang mengerikan. Nak, jangan berpikir bahwa kamu satu-satunya yang memiliki harta karun tingkat bumi. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda kekuatan Raja Bintang Enam. Dia meraung dengan marah dan berubah menjadi aliran cahaya. Seperti Dewa Petir, dia dengan cepat menukik ke bawah. Lin Suan dengan dingin mendengus dan mengaktifkan alam pedang naga. Segera, alam pedang naga hijau dengan cepat meluas dan menutupi Penatua dan Zong. Pada saat berikutnya, ribuan pedang ki tersapu, dan seluruh dunia berubah menjadi dunia pedang. Dentang, dentang. Dalam sekejap, Penatua dan Zong diserang oleh pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Dia melambaikan palu besi merah di tangannya dan terus-menerus membombardir sekeliling. Setiap saat terjadi tabrakan yang menggemparkan bumi. Segera, lengannya menjadi mati rasa. Hal ini sangat mengejutkannya. Sial, bagaimana mungkin, bagaimana king domain anak ini bisa begitu kuat? Dia terlalu kaget, pedang ki sangat tajam, dan itu membuatnya gemetar ketakutan. Jika dia ceroboh, pedang ki akan membelahnya menjadi dua. Berengsek. Dia meraung dengan marah, dan sedikit kegilaan muncul di matanya. Saat ini, dia harus mengaktifkan domain rajanya. Segera, domain raja merah menyala muncul di belakangnya, dan dengan cepat bentrok dengan alam pedang naga Lin Suan. Kedua domain itu bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Lin Suan dengan dingin mencibir. Lawannya berani bersaing dengannya di king domain. Dia mendekati kematian. Domain raja miliknya berevolusi dari jiwa pedang naga, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika lawannya adalah raja bintang enam, dia tidak bisa bersaing dengannya. Itu adalah kebenarannya. Setelah kedua domain bertabrakan beberapa kali, ekspresi penatua dan Zong berubah lagi. Ini karena dia menemukan retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di king domain miliknya yang berwarna merah menyala. Sial, bagaimana mungkin, kulit kepala elder dan Zong menjadi mati rasa. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan pemuda di depannya. Ini tidak tertahankan, tapi itulah kenyataannya. Orang tua, ini sudah berakhir. Lin Suan dengan dingin mendengus, dan kemudian hantu dewa pedang merah muncul di wilayah rajanya. Niat membunuh yang mengerikan berkembang, dan pedang ki memenuhi langit. Hantu dewa pedang merah melangkah keluar dan bergabung dengan Lin Suan. Segera, aura Lin Suan meledak, dan dia dengan cepat menebas ke depan dengan pedang iblis sembilan kegelapan. Engah. Pedang itu membelah langit, dan pedang besar ki langsung membelah wilayah raja lawan. Engah. Penatua dan Zong terluka parah, dan tubuhnya terbang mundur. Apa, tetua fraksi pil telah dikalahkan? Bagaimana ini mungkin? Para prajurit di sekitarnya tercengang. Itu adalah Penatua dan Zong, Raja Bintang Enam. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa mengalahkan murid inti. Lelucon yang luar biasa. Murid-murid lain dari sekte alkimia, khususnya, bahkan lebih terkejut lagi. Lin Suan meraung panjang, dan alam pedang naga meluas. Terus, ribuan pedang ki mengelilinginya, dan kemanapun dia lewat, semua prajurit dikirim terbang. Tidak ada yang bisa menolak. Itu terlalu mengerikan. Pada saat ini, Lin Suan seperti pedang iblis, dan ketajamannya tidak dapat dihentikan. Dengan Lin Suan memimpin di depan, dia dengan cepat membawa Hong Yu dan yang lainnya pergi. Huff. Percuma saja, Anda tidak dapat menghancurkan jaring pengikat abadi. Murid biasa tidak berani mendekat, dan para tetua tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, ada tiga orang dari sekte pengejaran mayat yang menyerang lagi. Mereka mengendalikan lusinan zombie ganas, dan mereka meraung saat menyerang ke depan. Zombie-zombie ini tidak takut terhadap serangan apapun. Apalagi mereka tidak merasakan sakit apapun. Mereka adalah mesin pembunuh. Sayangnya, mereka bertemu Lin Suan kali ini. Serangan biasa mungkin tidak bisa melukai mereka, tapi pedangki Lin Suan sangat tajam. Pada saat ini, pedangki menebas zombie menjadi beberapa bagian. Apa? Dalam sekejap, lebih dari sepuluh zombie dipotong-potong. Bocah sialan, beraninya kau menghancurkan zombiku. Ketika ketiga seniman bela diri mengejar mayat sekte melihat ini, mereka sangat marah. 1684 Dalam sekejap, lebih dari sepuluh zombie dipotong-potong. Bocah sialan, beraninya kau menghancurkan zombiku. Ketiga seniman bela diri Chasing Korsek sangat marah ketika mereka melihat ini. Sebagai anggota Chasing Korsek, zombie adalah senjata mereka. Mereka bahkan lebih penting daripada nyawa mereka. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk memurnikan zombie-zombie itu. Tapi sekarang, mereka dihancurkan dengan mudah. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Dalam sekejap, mereka bertiga menyerang dengan panik. Tinju penghancur naga hitam. Lin Xuan mengepalkan tangan kirinya dan meninju. Tiba-tiba, aura kekerasan memenuhi udara. Tinju hitam besar menyapu ke depan. Seketika, zombie yang tersisa dan tiga seniman bela diri Chasing Korsek semuanya dikirim terbang oleh pukulan ini. Itu terlalu mengerikan. Pukulan ini seakan mampu menghancurkan dunia. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Di sampingnya, Ding Peng dan Xiao Cheng benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Xuan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Hong Yu bahkan lebih terkejut lagi. Dia selalu menganggap dirinya sebagai seorang jenius tiada taraf dengan teknik mata yang tak tertandingi. Dia tidak menganggap serius siapapun. Dia bahkan berharap untuk melawan Lin Xuan. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu naif. Kekuatan Lin Xuan saat ini telah sepenuhnya melampaui kekuatannya. Bahkan jika dia memiliki teknik mata yang tak tertandingi, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Lin Xuan. Ini bukan berarti mata Hong Yu tidak kuat. Hanya saja dia masih terlalu muda. Dia baru berusia 14 atau 15 tahun dan belum mengembangkan kekuatan sepasang mata emas ini. Jika sepasang mata emas ini menunjukkan kekuatan sebenarnya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertempuran melawan Lin Xuan. Mungkin, selain Lin Xuan, tidak ada yang bisa melawannya. Ini karena sepasang mata emas ini memiliki asal-usul yang menakutkan. Jika Lin Xuan tidak memiliki jiwa pedang naga besar, dia mungkin tidak bisa melawannya. Ini juga alasan mengapa Motian Qi ingin merebut Hong Yu. Target sebenarnya adalah sepasang mata emas. Lin Xuan dan yang lainnya dengan cepat mundur dan akhirnya tiba di depan perisai energi. Pedang iblis yang tak tertandingi. Pedang badai. Ding Peng dan Xiao Cheng mengaktifkan domain raja mereka dan melepaskan serangan terkuat mereka saat mereka menyerang ke depan dengan ganas. Serangan mengerikan itu mendarat di layar cahaya di depannya, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada satupun percikan api. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi mereka berubah drastis. Serangan mereka sangat dahsyat. Bahkan jika dia tidak bisa menembus penghalang itu, setidaknya dia bisa mempengaruhinya. Tapi sekarang, tidak ada dampak sedikit pun. Hal ini menyebabkan mereka mengembangkan rasa frustrasi yang mendalam. Wajah Hong Yu juga jelek. Dia mengaktifkan mata emasnya dan mencari dengan cermat. Lin Suan melepaskan naga merah dan dengan cepat berkata, Ruzi Long, lihat dan lihat apakah ada cara untuk memecahkannya. Oleh karena itu, di saat yang sama, dia juga melancarkan pukulan. Pukulan mengerikan itu mendarat di permukaan, menyebabkan munculnya riak. Namun, dia tidak bisa membukanya. Ini terlalu mencengangkan. Pukulannya dapat membuat alam raja bintang enam terbang, namun tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada penghalang energi ini. Harus dikatakan bahwa hal itu memang sulit dipercaya. Setelah naga merah keluar, dia menatap lurus ke depan dan berseru. Ini luar biasa. Ini adalah replika dari anjing perangkap abadi. Dia sangat bersemangat. Jaring perangkap abadi adalah harta karun tertinggi yang telah diwariskan dari zaman kuno. Itu sangat terkenal. Namun, mungkin mustahil menemukannya sekarang. Adapun tiruan ini, juga sangat kuat. Ruzi Long, bisakah kamu membukanya? Lin Suan bertanya dengan cemas. Tidak mungkin untuk membukanya sepenuhnya, tapi seharusnya tidak menjadi masalah jika kita bisa membuka celah dan melarikan diri. Naga merah mempelajarinya dengan cermat. Para seniman bela diri dan pembunuh di sekitarnya juga menyerang lagi. Untungnya, Lin Suan dan yang lainnya sangat kuat dan masih bisa bertahan. Di luar, pertempuran berlanjut. Naga merah terus mengayunkan cakar naganya untuk segera menerobos jaring perangkap abadi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hong Yu dan yang lainnya merasakan semakin banyak tekanan. Sepertinya mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, naga merah berseru, ketemu. Saat dia berbicara, dia melambaikan cakar naganya dan menunjuk ke suatu arah. Serang tempat itu, itu adalah bagian terlemah dari pertahanan. Mendengar ini, wajah semua orang berseri-seri. Hong Yu adalah orang pertama yang menyerang. Cahaya keemasan di matanya seperti pedang emas tajam yang dengan cepat menembus ke depan. Di saat yang sama, Ding Peng dan Xiao Cheng juga menyerang dengan sekuat tenaga. Tidak, itu masih belum cukup. Ben Huang, ikut juga. Naga merah juga mengayunkan cakar naganya dan melancarkan serangan yang menakutkan. Lin Xuan juga meningkatkan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung, dan pedang iblis sembilan kata di tangannya memancarkan cahaya hitam. Lalu, dia menusup dengan pedang. Pedang Qi yang menakutkan merobek kehampaan, menyebabkan jantung semua orang berdebar. Ledakan. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga dan mengenai bagian terlemah dari perisai energi. Akhirnya, redakan terkoyak. Apa? Melihat pemandangan ini, ekspresi orang Danzong di kejauhan berubah. Mereka tidak menyangka pihak lain benar-benar bisa menembus pertahanan. Bahkan Motian Qi, yang bertarung di langit, mengerutkan kening. Karena dia benar-benar tidak percaya bahwa beberapa raja kecil bisa menerobos jaring perangkap abadi miliknya. Berengsek. Dia mendengus dingin, tubuhnya bergoyang, dan dia akan terjun ke bawah. Namun, leluhur King He juga tertawa. Mencoba melarikan diri, tidak begitu mudah. Beberapa sungai hijau panjang mengalir dari tubuhnya dan berubah menjadi ular hijau yang menutupi seluruh langit. Mereka menghalangi jalan Motian Qi. Enyah. Motian Qi melawan dengan liar. Pada saat yang sama, Lin Suan, Hong Yu, dan yang lainnya langsung lolos melalui celah. Pada saat berikutnya, semua orang menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk melarikan diri ke kejauhan. Kejar mereka. Motian Qi mencabut jaring perangkap abadi dan mengeluarkan perintah. Segera, seniman bela diri Danzong yang tak terhitung jumlahnya dan pembangkit tenaga listrik dari sekte pengejaran mayat semuanya mengejar ke kejauhan. Namun, sebagian besar dari mereka dihentikan oleh orang-orang dari sekte Linsu, sekte Matahari Ungu, dan Tanah Suci Cahaya yang goyah. Hanya sedikit dari mereka yang berhasil menembus pengepungan. Melihat beberapa pembangkit tenaga listrik mengejar mereka, suasana hati Motian Qi sedikit membaik. Pada saat berikutnya, cahaya mengerikan muncul di matanya, dan seluruh tubuhnya seperti pembunuh. Kakak senior, beraninya kamu merusak rencanaku. Aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan cakar binatang berwarna perak menutupi langit dan bumi, meraih ke depan. Segera, langit meledak lagi, dan keduanya terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi. Di sisi lain, Linsuan, Hongyu, dan yang lainnya melarikan diri dari jaring perangkap abadi dan dengan cepat berlari ke kejauhan. Namun segera, mereka mengerutkan kening. Berpencar dan kabur, kami akan memancing mereka pergi. Dingpeng mengertakkan gigi dan berkata, Oke. Beberapa dari mereka setuju. Tubuh Linsuan berubah, dan tulangnya mengeluarkan suara retak. Pada akhirnya, dia berubah menjadi penampilan yang sama dengan Hongyu. Ini seharusnya bisa membuat mereka lebih bingung. Linsuan berkata dengan cepat. Hongyu memandang Linsuan dan dua lainnya dan berkata dengan penuh terima kasih, Hongyu sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi kamu. Dengan itu, dia memimpin dan terbang ke kejauhan. 1685. Dingpeng dan Xiao Cheng masing-masing memilih arah dan pergi dengan cepat. Linsuan adalah orang terakhir yang pergi. Dia telah menunggu para pengejarnya tiba sebelum dia terbang ke arah timur. Ketika orang-orang melihat Linsuan, mereka mengira itu adalah Hongyu. Oleh karena itu, mereka segera mengejar Linsuan dengan niat membunuh. Namun, saat orang-orang itu menghilang, sosok erak muncul lagi di tanah. Seperti Merkuri, ia bergemerincing dan kemudian mengembun menjadi sosok manusia. Itu tampak persis seperti Mo Tianqi. Tampaknya itu adalah tiruan dari Mo Tianqi. Mata klon perak itu berkedip-kedip. Kemudian, ia menatap ke arah di mana Hongyu melarikan diri dan mengejarnya. Ketika Linsuan melihat ada delapan atau sembilan orang mengikuti di belakangnya, senyuman muncul di wajahnya. Jika dia bisa memancing orang-orang itu pergi dan membiarkan Hongyu melarikan diri dengan selamat, dia akan menyelesaikan misi 10 ribu binatang ding. Apapun yang terjadi di masa depan tidak ada hubungannya dengan dia. Memikirkan hal ini, dia terbang dengan tidak tergesa-gesa. Dia tidak membiarkan para pengejarnya menangkapnya, juga tidak membiarkan dia menghilang dari pandangan mereka. Sama seperti itu, sosok Linsuan terhenti setelah terbang kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Wuss! Di belakangnya, delapan orang dengan cepat bergegas mendekat. Dalam sekejap, mereka mengepung Linsuan. Nak, kembalilah bersamaku dengan patuh. Jika tidak, Anda akan menderita sakit fisik. Delapan di antaranya memiliki aura yang kuat. Di antara mereka, lima adalah seniman bela diri dari Danzong, dan tiga lainnya adalah pembangkit tenaga listrik dari sekte pengejaran mayat. Kembali bersamamu. Tidak dibutuhkan. Menurutku, lebih baik kamu tetap di sini. Linsuan mendengus dingin. Tubuhnya bergoyang dan dia kembali ke penampilan aslinya. Pada saat yang sama, naga sucian Hong terbang dan dengan cepat melemparkan susunan yang telah diatur sejak lama. Seketika, itu mencakup radius seratus mil. Apa, itu kamu? Ketika mereka melihat Linsuan mengubah penampilannya, ekspresi mereka berubah drastis. Sial, kita telah ditipu. Mereka terlalu kaget karena tidak menyangka telah mengejar orang yang salah. Nak, tunggu saja. Saat kami menangkapnya, itu akan menjadi kematianmu. Pembangkit tenaga listrik ini meraum dengan marah dan ingin pergi. Karena yang terpenting sekarang adalah menangkap Hong Yu. Namun tak lama kemudian, wajah mereka menjadi gelap. Alasannya adalah karena mereka menemukan bahwa area dalam radius seratus mil telah ditutup. Sebuah formasi besar menyelimuti ruang ini. Kau ingin menjebak kami? Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Salah satu seniman bela diri dan Zhong mencibir dan mengayunkan tinjunya. Tinju merahnya yang berapi-api menghantam susunan itu, menyebabkan tabrakan yang menghancurkan bumi. Namun, dia tidak membukanya. Sial, bagaimana mungkin? Para prajurit dan Zhong terkejut. Dia adalah Raja Bintang Enam. Dia sebenarnya tidak bisa membuka susunannya. Ini sangat mengejutkannya. Dia tidak tahu bahwa ini adalah formasi yang telah diatur dengan cermat oleh naga merah untuk menjebak orang. Bahkan Raja Bintang Enam pun membutuhkan banyak kekuatan untuk membukanya. Tidak hanya itu, naga merah mencibir. Huff, bagaimana susunan yang diatur oleh Benhuang bisa dipatahkan dengan begitu mudah? Dia melambaikan cakar naganya, dan formasi susunan di sekelilingnya berkedip-kedip saat dia melepaskan serangkaian serangan yang menakutkan. Formasi susunan dengan cepat membunuh para seniman bela diri itu. Kekosongan bergetar, dan formasi susunan berkedip-kedip. Pegunungan seratus ribu sangat menakutkan. Mereka muncul di langit dan menekan para seniman bela diri di bawah. Di sisi lain, es dan salju menutupi langit seolah-olah itu adalah dunia es. Itu dengan cepat menyelimuti mereka. Awan petir bergulung di atas kepala mereka, dan petir yang mengerikan terus berjatuhan. Susunan ini menampilkan kekuatan dahsyat yang menghajar delapan seniman bela diri. Berengsek. Wajah kedelapan seniman bela diri itu muram saat mereka terus menghindar. Namun mereka menyadari jika hal ini terus berlanjut maka akan membuang lebih banyak waktu. Bunuh anak itu. Formasi susunan ini lebih mudah dipatahkan tanpa ada yang mengendalikannya. Saat ini, mereka berdelapan memiliki gagasan yang sama. Mereka berencana membunuh Lin Suan dan Naga Merah. Delapan dari mereka dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari empat orang dan masing-masing menyerang Lin Suan dan Naga Merah. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak akan mampu melawan mereka delapan. Ruzilong, bunuh mereka. Lin Suan melemparkan sepuluh ribu binatang ding ke Naga Merah sambil memegang pedang iblis sembilan kegelapan. Hahaha, Benhuang sudah lama tidak bertarung. Ayo gunakan itu sebagai latihan. Selama periode waktu ini, Budidaya Naga Merah juga telah pulih dan kekuatannya meroket. Meskipun dia belum pulih ke kondisi puncaknya, saat ini dia sangat menakutkan. Selain itu, dia bisa mengendalikan formasi susunan di sekitarnya. Selain sepuluh ribu binatang ding di tangannya, tidak masalah baginya untuk bertarung melawan empat seniman bela diri. Dia memegang sepuluh ribu binatang ding di tangannya dan melepaskan binatang iblis menakutkan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang ke depan. Di sisi lain, Lin Suan bahkan lebih lugas. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mengaktifkan Dragon Swordfield dan langsung menyelimuti mereka berempat. Dari empat orang tersebut, dua adalah pembangkit tenaga listrik dari sekte pengejaran mayat, dan dua adalah seniman bela diri dari Danzong. Dalam sekejap, mereka diselimuti oleh Dragon Swordfield. Namun, mereka berempat mencibir. Raja bintang tiga yang lemah ingin menjebak kita berempat dengan ladangnya. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Nak, kamu terlalu naif. Sepertinya kamu tidak tahu cara mengejak kata, kematian. Cakar hantu gelap. Di antara mereka, salah satu pembangkit tenaga listrik dari sekte pengejaran mayat mencibir dan melambaikan telapak tangannya. Kekosongan itu bergetar ketika cakar hantu besar dengan cepat mencakarnya. Cakar hantu itu berwarna hitam pekat dan memancarkan kekuatan kematian yang mengerikan. Kemanapun ia lewat, Ki hantu memenuhi langit. Dia menamparkan sekelilingnya, ingin menghancurkan Dragon Swordfield. Ladang pedang naga berkembang dengan cahaya yang menyelaukan. Ribuan pedang Ki bersilangan di dalamnya dan dengan mudah menghancurkan cakar hantu itu. Apa? Melihat pemandangan ini, ekspresi pembangkit tenaga listrik dari sekte pengejaran mayat berubah. Dia tidak berharap domain raja melebihi ekspektasinya. Gosklaunya sangat menakutkan. Membunuh Raja Bintang Tiga semudah meniup debu baginya. Namun, dia tidak menyangka hal itu tidak akan efektif saat ini. Sial, ada yang salah dengan bidang ini. Saya tidak percaya. Seorang seniman bela diri parubaya dari Danzong mendengus dan mengayunkan tinjunya. Cahaya merah menyala membubung ke langit dan mewarnai seluruh ruangan menjadi merah. Namun, itu tetap saja sia-sia. Pedang Ki yang tajam memotong kepalan tangan menjadi dua. Api merah menyala di langit semuanya padam. Sial, bagaimana mungkin? Wajah para seniman bela diri dari Danzong juga jelek. Pedang Ki di bidang ini begitu kuat hingga sulit dipercaya. Apakah kamu terkejut? Terkejut. Lin Suan mendengus. Tidak masalah. Saat Anda mencapai neraka, Anda akan punya banyak waktu untuk terkejut. Dia melambaikan tangannya, dan Dragon Swatfield meledak dengan cahaya yang menyilaukan lagi. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menebas dengan cepat. Lin Suan memegang pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya dan menyerang dengan cepat. Brat, kamu mendekati kematian. Keempat pembangkit tenaga listrik sangat marah dan menggunakan teknik pamungkas mereka untuk menyerang. Dalam sekejap, empat Domain Raja digunakan secara bersamaan. Sangat menakutkan. Sejumlah besar energi terus bertabrakan dengan Dragon Swatfield, mencoba menghancurkannya. Namun, mereka telah meremehkan lapangan pedang naga. Pedang Ki dari Dragon Swatfield sangat menakutkan. Itu berperang melawan empat Domain Raja. Bang, bang, bang. Kelima Domain Raja terus bertabrakan, mengeluarkan suara yang menggemparkan. Setiap serangan merobek langit. Domain Raja Hantu. Di antara mereka, pembangkit tenaga listrik dari sekte Chasing Course berguling-guling, membentuk medan gelap yang tak tertandingi. 1686 Di dalam, sosok seperti Raja Hantu terus muncul dan memancarkan aura yang kuat. Kemudian, seberkas cahaya hitam menembus ke depan dengan kecepatan tinggi. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu meredup seolah-olah vitalitasnya telah dirampas. Bahkan Lin Suan merasakan ancaman kematian membayangi dirinya. Teknik Pedang Enam Dewa. Dia menggunakan delapan langkah naga langit dan menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, bayangan Pedang Merah muncul di wilayah kekuasaannya. Pedang Merah Ki yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan menyerang Domain Raja Hantu. Ledakan. Pedang Ki sangat mengejutkan. Bayangan Dewa Pedang sepertinya telah berubah menjadi Pedang Surgawi yang mampu menembus segalanya. Domain Raja Hantu langsung tersingkir. Itu sangat redup dan hampir pecah. Engah. Seniman Beladiri Casing Korsek memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Apa? Melihat hal tersebut, tiga seniman Beladiri lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka begitu kuat. Mereka harus berusaha sekuat tenaga dan membunuhnya. Ketiganya tidak berani menahan diri. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Domain Raja mereka. Domain Tulang Putih. Seniman Beladiri Casing Korsek lainnya meraung. Tiba-tiba, tulang putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Mereka menutupi langit dan bumi dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Domain Penyuruh Api. Seniman Beladiri dan Zong juga meraung. Tiba-tiba, seekor kura-kura merah besar muncul di sekelilingnya. Itu sangat berat dan menghancurkan kehampaan. Domain Delapan Api. Tubuh tetua lainnya dari Sekte Alkimia ditutupi dengan warna merah menyala. Di dalamnya, ada istana merah yang menekan linsuan. Linsuan meraung panjang. Rambut hitamnya berkibar saat dia mengeluarkan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Pada saat ini, domain pedang naga sepertinya telah hidup kembali. Ia berubah menjadi naga hijau dan terus mengaum. Raungan naga asli bergema di langit. Aura menakutkan memenuhi udara. Bayangan Dewa Dua Pedang muncul dan menyerang domain Tulang Putih dan domain Delapan Api. Linsuan memegang pedang di satu tangan dan tinju di tangan lainnya. Dia menggunakan teknik pedangnya yang menakutkan dan tinju naga hitam pada saat yang bersamaan. Pada saat berikutnya, domain kura-kura api giyok bertabrakan. Pada saat ini, Linsuan terlalu menakutkan. Setiap gerakan yang dilakukannya menyebabkan langit bergetar dan tanah tenggelam. Segera, tiga jeritan menyedihkan terdengar saat wilayah mereka dihancurkan. Tiga sosok terbang keluar, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Bahkan dengan ketiganya bekerja sama, mereka masih bukan tandingannya. Ini sudah berakhir. Segudang lonceng pedang. Linsuan mengayunkan pedang panjangnya, dan domain pedang naga memancarkan aura yang menakutkan. Puluhan ribu pedang ki terkondensasi menjadi pedang naga azure, dengan kejam menusuk ke arah tiga orang. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi, seperti sepuluh ribu binatang yang berlari kencang. Aura menakutkan menutupi seluruh ruangan. Ketika semuanya lenyap, keempat rajurit itu dipaku ke tanah oleh pedang ki. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Alasannya adalah karena mereka tidak berani percaya bahwa lawannya akan mampu membunuh mereka berempat dengan mudah. Sementara Linsuan telah menghadapi empat musuh, naga merah juga telah menangani lawan-lawannya. Jika seseorang ada di sini dan melihat pemandangan ini, mereka pasti akan berteriak. Kedelapan ahli itu sangat menakutkan. Namun, ia sebenarnya dikalahkan oleh manusia dan naga. Ini terlalu sulit dipercaya. Setelah berhadapan dengan orang-orang ini, naga merah mengayunkan cakarnya dan menarik semua formasi di sekitarnya. Nak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Naga merah bertanya. Kami telah membantu Hongyu memancing musuh menjauh. Secara logika, kami telah merusak rencana dan censi. Selanjutnya, kita tidak perlu melakukan apapun. Badai ini terlalu besar dan melibatkan tanah suci cahaya yang goyah. Lebih baik kita tidak terlibat. Mendengar ini, naga merah mengangguk, dan mereka berdua bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari utara di kejauhan. Setelah itu, sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Meskipun jaraknya sangat jauh, Lin Suan masih bisa melihatnya dengan jelas dengan mata surgawi marsial dao miliknya. Cahaya kemasan ini, mungkinkah Hongyu sedang berkelahi dengan seseorang? Lin Suan mengerutkan kening, lalu berkata, Ruzilong, ayo pergi dan lihat. Dia sedikit khawatir, jadi dia ingin pergi dan melihatnya. Kemudian, keduanya menggunakan delapan langkah naga langit dan berubah menjadi dua sambaran petir, terbang menuju utara. Di tanah luas di utara, dua sosok berdiri. Salah satunya adalah Hongyu, dan yang lainnya adalah orang misterius yang tubuhnya bersinar dengan cahaya perak. Penampilannya persis sama dengan Mo Tianqi. Itu adalah tiruannya. Saat ini, wajah Hongyu pucat, dan tubuhnya terluka. Darah terus menetes ke tanah. Ada empat rantai perak di sekelilingnya. Namun, mereka sudah rusak. Faktanya, ada banyak sisik perak yang tersebar di seluruh tanah. Di seberangnya, klon Mo Tianqi tersenyum sedikit, dan matanya bersinar. Tidak buruk, memang tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan seperti itu. Kamu bahkan bisa lepas dari kekanganku. Dia terlalu kaget, meskipun dia hanya tiruan, kekuatannya benar-benar menakutkan. Tidak ada seorang pun di bawah yang maha kuasa yang bisa melawannya. Pada saat ini, pemuda ini sebenarnya sudah mampu melepaskan diri dari kekangannya. Sungguh mengejutkan. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin bahagia adalah jika dia bisa mendapatkan sepasang mata itu, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Nak, kamu masih terlalu lemah. Meskipun kamu memiliki mata itu, kamu tidak dapat melepaskan kekuatan penuhmu dengan kekuatanmu saat ini. Kalau tidak, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Ikutlah denganku dengan patuh. Jika kamu beruntung, kamu masih bisa hidup. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Suara klon perak itu dingin dan membawa aura pembunuh yang kuat. Mengikutimu, jangan pernah memikirkannya. Hongyu mengertakkan gigi. Wajah kecilnya garang, dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia sekarang menderita luka dalam. Sosok perak di depannya adalah musuh paling menakutkan yang pernah dia temui. Dia sudah menunjukkan kekuatannya saat ini, tapi dia masih tidak bisa melakukan apapun pada lawannya. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya. Apakah dia benar-benar akan ditangkap oleh lawannya hari ini? Dia tidak ingin hidup seperti itu, jadi meskipun dia menghancurkan dirinya sendiri hari ini, dia tidak akan jatuh ke tangan lawannya. Memikirkan hal ini, sedikit kegilaan muncul di matanya. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan terang keluar dari matanya, membentuk sinar kemasan yang terbang ke depan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu dibelah. Dalam sekejap, cahaya kemasan menyelimuti sosok perak itu. Dentang. Cahaya kemasan bertabrakan dengan sosok perak, dan suara benturan logam meledak. Huh, keras kepala. Klon perak itu mendengus dingin. Cahaya perak muncul dari permukaan tubuhnya, dan pola misterius muncul untuk menahan cahaya kemasan. Segera, dia menghentikan serangan itu. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya, dan bola api putih keperakan muncul di telapak tangannya. Dengan lambayan telapak tangannya, dia mengusir cahaya kemasan itu. Telapak tangan perak, disertai nyala api yang mengerikan, meraih ke depan. Telapak tangan perak membesar seiring angin, dan seperti sangkar berjari lima, menyelimuti Hong Yu. 1687. Peng. Dalam sekejap, Hong Yu terpesona oleh aura ini. Tubuhnya terbang mundur, dan dia memuntahkan banyak darah. Ah. Hong Yu meraung. Seluruh tubuhnya berdarah, tapi dia tidak takut. Cahaya kemasan di matanya berputar cepat, membentuk dua pola aneh. 10.000 tahun dalam satu pandangan. Dia mengaktifkan teknik ilusi terkuatnya. Saat sosok perak merasakan serangan ilusi ini, tubuhnya bergetar dan wajahnya menegang. Namun tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh di tubuhnya, dan dia terlempar. Ilusi mengerikan itu telah hancur. Nak, harus kuakui bahwa teknik matamu memang sangat kuat. Anda bahkan dapat melawan mereka yang levelnya lebih tinggi. Aku khawatir bahkan Raja Bintang Enam pun bukan tandinganmu. Tapi itu tidak ada gunanya melawanku. Saya adalah tiruan dari tuanku. Kekuatan saya jelas bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Sosok perak itu mencibir. Saat berikutnya, dia perlahan berjalan ke depan. Baiklah, ini sudah berakhir. Kembalilah bersamaku. Dengan setiap langkah yang diambilnya, riak perak berkelap-kelip di bawah kakinya, membentuk energi misterius. Wajah Hongyu pucat, dan tubuhnya hampir roboh. Ini karena langkah kaki pihak lain sepertinya menginjak hatinya, membuatnya gemetar. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia berjuang sekuat tenaga, tetapi semakin banyak luka muncul di tubuhnya. Bahkan banyak bagian tubuhnya yang meledak. Saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak, atau Anda pasti akan mati. Sosok perak itu memandang Hongyu, yang terbaring di genangan darah, tanpa ekspresi. Dia melambaikan tangannya, dan rantai perak terbang seperti ular roh. Sepertinya dia ingin merantai Hongyu. Tubuh Hongyu bergetar, berusaha melawan, tapi dia tidak bisa menahan sama sekali. Ekspresi putus asa muncul di mata emasnya. Dia bahkan mengerahkan sisa energi terakhir di tubuhnya, bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, cahaya pedang menyala, dan seperti bintang jatuh pelangi ilahi, itu langsung memotong rantainya. Dentang. Percikan terbang kemana-mana, dan empat rantai perak terbang keluar. Siapa ini? Sosok perak itu meraung ketika dia melihat serangannya terlempar. Di saat yang sama, dua sosok muncul di kehampaan. Satu manusia dan satu naga, ekspresi mereka serius, dan aura mereka tajam. Itu kamu. Hongyu berkata dengan susah payah saat melihat sosok itu. Benar, itu adalah Lin Suan dan naga merah. Mereka terbang dengan liar sepanjang perjalanan dan akhirnya sampai di saat-saat terakhir. Naga merah muncul di depan Hongyu dalam sekejap. Ia melambaikan cakarnya dan mengeluarkan beberapa pil untuk ditelan Hongyu. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan sangat serius saat dia menatap sosok perak itu. Saat dia melihat penampilan pihak lain, kelopak matanya bergerak-gerak hebat. Mo Tianqi. Dia terkejut dalam hati. Ini adalah eksistensi yang meniru dan Chen Xi, seorang maha kuasa sejati. Tidak heran Hongyu tidak tahan. Belum lagi Hongyu, bahkan dia tidak bisa melawannya. Namun, bukankah pihak lain melawan leluhur King He? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Nak, hati-hati, dia hanya tiruan. Naga merah mengingatkannya dari belakang. Klon. Setelah mendengar ini, Lin Suan menghela nafas lega. Untungnya, itu bukan dia. Selama Mo Tianqi tidak datang sendiri, itu bukanlah skenario terburuk. Memang benar, dibandingkan dengan Mo Tianqi yang asli, seorang doppelganger mungkin jauh lebih lemah. Jika Lin Suan menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin bisa menahannya. Namun, klon perak mencibir ketika dia melihat perubahan ekspresi Lin Suan. Nak, ada apa dengan ekspresi itu? Apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Kamu terlalu naif. Meski aku hanya tiruan, aku bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan. Dia melambaikan tangannya, dan empat rantai perak terbang menuju Lin Suan lagi. Mereka seperti empat ular piton perak, sangat ganas. Lin Suan mendengus dingin, dia memegang pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya dan mengayunkannya. Terjadi tabrakan, dan langit dipenuhi cahaya kemasan. Pedang iblis sembilan kegelapan menghantam empat rantai perak, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh seketika. Dia memblokirnya. Klon perak itu terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan tempur pemuda di seberangnya begitu kuat. Itu di luar dugaannya. Kita harus tahu bahwa bahkan Raja Bintang Enam pun tidak dapat memblokir serangannya. Namun, pihak lain memblokirnya. Ini terlalu mengejutkan. Anak baik, pantas saja kamu begitu percaya diri. Kamu memang mampu. Namun, mustahil bagimu untuk membunuhku. Klon perak itu mencibir dan kemudian menatap Lin Suan. Sepertinya kamu punya rahasia. Mengapa aku tidak menangkapmu dan memberikanmu kepada guru? Uff! Klon perak itu mengulurkan tangannya, dan bola api putih melompat dengan cepat di telapak tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Bola api putih keperakan berkedip-kedip dengan cahaya yang berkedip-kedip saat terbang dengan kecepatan tinggi. Itu terbang menuju Lin Suan. Hati-hati. Hong Yu memperingatkan dari belakang. Dia terluka oleh api perak, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya api itu. Jantung Lin Suan juga berdebar kencang. Api perak merupakan ancaman besar baginya. Gempa susulan membuat seluruh tubuhnya tegang, dan dia merasa seperti berada di ambang kematian. Nyala api yang mengerikan. Apa itu? Lin Suan terkejut. Pihak lain hanyalah tiruan, tapi kekuatan yang ditampilkannya terlalu menakutkan. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat tubuh asli Mo Tianqi. Mata Lin Suan berkedip, lalu jari-jarinya bergerak. Bola api hitam terbang keluar dari ujung jarinya dan dengan cepat melayang ke depan. Ledakan. Api hitam ini adalah api langit gelap. Itu sangat menakutkan dan memancarkan energi yang aneh. Sesaat kemudian, kedua bola api itu bertabrakan di udara. Ci. Ci. Kedua bola api itu bertabrakan dan bergetar hebat. Suhu yang mengerikan membakar, menyebabkan seluruh ruang kosong terdistorsi. Ledakan. Namun, pada akhirnya, api langit gelap Lin Suan tidak bisa menahan api perak dan terkoyak. Suara mendesing. Meskipun api perak telah menembus api langit gelap dan menjadi lebih redup, api itu masih menyerang Lin Suan. Lin Suan sangat terkejut. Api kegelapan surgawinya sangat menakutkan dan belum pernah gagal sebelumnya. Namun, kali ini, ia benar-benar dihancurkan oleh api perak. Hal ini sangat mengejutkannya. Dia mendengus dan menggerakkan jarinya lagi. Tiba-tiba, aura biru melonjak seolah-olah akan membekukan seluruh ruangan. Es Dewa Laut. Kristal es biru terbang keluar, membentuk riak yang membekukan ruangan. Kekuatan es melonjak menuju api perak. Retakan. 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 Seketika, nyala api perak melambat. Pada akhirnya, ia tampak memasuki rawa dan menjadi semakin lambat. Tak hanya itu, aura dingin di sekitarnya juga meningkat. Jika bukan karena api perak yang menakutkan, itu pasti sudah lama membeku. Keduanya menemui jalan buntu. Api perak melonjak dan memancarkan energi mengerikan yang melelehkan es di sekitarnya. Namun, aura dinginnya terlalu banyak. Keduanya bertarung, dan pada akhirnya, api perak itu membeku. Apa? Ini beku. Melihat adegan ini, Hong Yu yang berada di belakangnya juga tercengang. Dia tahu betapa kuatnya api perak itu. Saat itu, dia melawan dengan seluruh kekuatannya dan tidak bisa menahannya. Namun, sekarang, hal itu bisa membekukannya. Dia harus mengakui bahwa itu sungguh mengejutkan. 1688 Yang lebih mengejutkan lagi adalah klon perak. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar bisa menyegel api peraknya. Dia tidak bisa mempercayainya. Pertama, itu adalah api hitam. Seharusnya itu adalah asal-muasal sejenis binatang buas. Sekarang, bahkan es dewa laut pun telah muncul. Anak ini sebenarnya memiliki begitu banyak harta di tangannya. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa melepaskanmu hari ini. Mata klon perak itu bersinar. Kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan perak dan menyerang dengan cepat. Telapak tangan perak sepertinya telah melewati kehampaan dan langsung mengenai sisi Lin Suan. Kekuatan mengerikan memicu badai yang tak terhitung jumlahnya. Aura itu membuat bulu kuduk berdiri. Seolah-olah hal itu bisa menekan segalanya. Murid Lin Suan menyusut saat dia langsung menggunakan domain pedang naga. Domain pedang hijau muncul, memancarkan aura tajam dan menghalangi telapak tangan perak. Itu sebabnya dia tidak ditekan. Pada saat yang sama, Lin Suan menggerakkan pedang iblis di tangannya dan menembakkan garis-garis pedang ki hitam. Mereka seperti naga hitam, tajam dan tak terhentikan saat mereka melakukan serangan balik dengan cepat. Kekuatan tempurnya saat ini sangat menakutkan. Bahkan Raja Bintang Enam pun tidak bisa bersaing dengannya. Tapi kali ini, lawannya adalah klon perak yang sangat misterius. Oleh karena itu, meskipun pedang ki Lin Suan menakutkan, itu ditekan pada saat ini. Klon perak itu seperti dewa perang, diselimuti api. Itu memblokir semua pedang ki yang memenuhi langit di luar tubuhnya. Ledakan. Di saat yang sama, telapak tangan perak juga menamparkan domain pedang naga. Segera, hal itu menyebabkan getaran. Tubuh Lin Suan juga dikirim terbang. Sangat kuat. Lin Suan terkejut. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Untungnya, domain pedang naga miliknya kuat dan tidak hancur. Jika itu adalah Raja Bintang Enam lainnya, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan hidup di bawah telapak tangan ini. Dengan mendengus dingin, Lin Suan menyerang lagi dengan domain pedang naga. Kemudian, keduanya meletus dalam pertempuran yang mengejutkan. Namun kali ini musuhnya terlalu kuat. Itu adalah tiruan dari yang maha kuasa yang tiada taranya. Sangat menakutkan. Lin Suan tidak bisa menekannya sama sekali. Sebaliknya, dia terus-menerus didorong mundur. Nak, Ben Huang ada di sini. Ayo serang bersama. Ketika naga merah melihat bahwa situasinya tidak tepat, ia meraung dan mengeluarkan raungan naga yang keras. Pada saat berikutnya, sosoknya bersinar dan dia dengan cepat bergabung dalam pertempuran. Pertarungan menjadi semakin intens. Langit runtuh dan bumi retak. Gunung-gunung dan pepohonan di sekitarnya semuanya menjadi abu pada saat ini. Dalam radius seribu mil, tidak ada satu tempat pun yang tidak terluka, dan masih menyebar. Sial, dia terlalu kuat. Tidak lama kemudian, naga merah juga terlempar. Untungnya, sebagai naga ilahi, fisiknya sangat kuat. Meskipun dia terlempar karena tamparan itu, tubuhnya tidak terbelah. Meski begitu, naga merah masih terkejut. Sudah berakhir, klon ini terlalu kuat, kita berdua tidak bisa menekannya sama sekali. Wajah Lin Xuan juga suram. Dia tidak menyangka lawannya begitu menakutkan. Dia mendorong domain pedang naga hingga batasnya. Dua hantu pedang, membawa cahaya pedang yang mengerikan, dengan cepat menyerang. Di belakangnya, Hong Yu juga menggunakan teknik matanya untuk mencari peluang. Weng! Akhirnya, dia menemukan peluang. Cahaya kemasan mekar di matanya. Ilusi 10 ribu tahun secara langsung menarik jiwa klon perak ke ruang yang aneh. Tubuh klon perak bergetar saat terkena ilusi. Kesempatan bagus. Lin Xuan sangat gembira. Dia dengan cepat menebas pedang iblis 9 kegelapan di tangannya. Pada saat yang sama, dia meninju dengan tangan kirinya dan menggunakan tinju naga hitam apokaliptik. Aura kekerasan menyelimuti segalanya. Ledakan. Dengan suara keras, sosok bayangan itu terlempar. Luka pedang yang mengerikan dan lubang tinju muncul di tubuhnya. Aku memukulnya. Lin Xuan dan yang lainnya sangat gembira. Setelah bertarung sekian lama, mereka akhirnya melukai lawannya. Apalagi itu bukan cedera biasa. Dua pukulan ini sudah pasti cukup membuat lawan menderita. Memang benar, wajah lawannya mengerikan. Bocah sialan, beraninya kau melukaiku. Dia terlalu marah. Raja bintang 3 telah melukainya. Terlebih lagi, itu adalah cedera serius. Dia tidak bisa mempercayainya. Tidak bisa dimaafkan. Mati. Wajah klon perak itu mengerikan saat dia meninju. Tinju perak itu seperti meteor perak. Itu sangat menakutkan. Isinya aura yang bisa mengoyak langit dan bumi. Huh. Naga petir. Lin Xuan mengayunkan tinjunya juga. Segera, seekor naga hitam besar muncul, disertai sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas ke depan. Ledakan. 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 Dua tinju menakutkan meledak di depannya. Lin Xuan terus mundur. Meskipun pihak lain terluka, kekuatan mengerikan itu masih sangat mengejutkan. Sialan. Seberapa kuat klon ini. Naga merah mengertakan gigi. Wajah Lin Xuan juga jelek. Hingga saat ini, ia telah mengalami banyak luka. Untungnya, dia memiliki seni panjang umur dan memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati. Namun, jika ini terus berlanjut, dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Ekspresi Lin Xuan sangat serius. Pada saat berikutnya, sosoknya bersinar dan dia memasuki domen pedang naga. Pedang ki berbentuk naga di sekitarnya membentuk bayangan pedang berbentuk naga yang memancarkan aura menakutkan. Lin Xuan meraih bayangan pedang berbentuk naga, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meroket. Saat ini, dia seperti dewa pedang, sangat tajam. Sial, apa itu? Bahkan jantung klon perak pun berdebar kencang saat melihat pemandangan ini. Karena bayangan pedang berbentuk naga merupakan ancaman besar baginya. Ini terlalu mengejutkan. Orang harus tahu bahwa dia adalah tiruan motianki, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kecuali para maha kuasa tiada taraf yang bisa mengancamnya. Selain itu, tidak ada yang bisa mengancamnya. Namun kini, bayangan pedang berbentuk naga di tangan lawan membuatnya merasakan ancaman kematian. Sial, aku harus menyingkirkan anak ini. Mata klon perak itu penuh dengan niat membunuh. Saat berikutnya, cahaya perak mengalir di lengannya. Seperti kristal, ia membentuk tombak perak dan perisai yang bersinar dengan cahaya perak. Segera, dia menyerang Lin Xuan lagi. Lin Xuan juga memegang bayangan pedang berbentuk naga dan dengan cepat melambaikan tangannya. Pedang naga, tebas. Ki pedang azure dragon yang besar menebas dengan cepat, dan cahaya pedang yang menakutkan melonjak ke langit. Di sisi berlawanan, klon perak meraung, dan tombak perak di tangannya menusuk seperti kilat. Tidak hanya itu, perisai peraknya juga terus membesar, seperti gunung perak yang berdiri di depannya. Ledakan. Saat berikutnya, langit dan bumi berguncang, dan seluruh langit bergetar. Badai energi yang mengerikan melanda segala arah. Domain pedang naga di sekitar Lin Xuan juga berubah menjadi azure dragon divine shield untuk menahan badai energi. Klon perak di depannya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bahkan ada bau darah di langit. Apa itu bekerja? Pada saat ini, Hong Yu, naga merah, dan Lin Xuan semua memandang ke depan dengan penuh perhatian. 1689 Badai energi di depan mereka berangsur-angsur menghilang, dan sosok perak muncul di depan mereka. Sosok itu tak lagi sombong seperti dulu. Tak hanya itu, salah satu lengannya juga hilang. Jelas sekali, serangan pedang tadi telah menyebabkan dia terluka parah. Nak, aku ingin kamu mati. Si dopelganger perak mempunyai ekspresi garang di wajahnya. Cahaya spiritual berkembang dari tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba bertambah besar, berubah menjadi monster yang menakutkan. Itu adalah kepala monster yang ganas. Paku perak seperti tombak dewa bisa dilihat di sana. Itu sangat menakutkan dan ganas. Itu dipenuhi dengan keanehan yang tak terlukiskan. Mulut besar berdarah dengan cepat terbuka, dan energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah itu. Secara bertahap, bola cahaya perak terbentuk. Bola cahaya itu terlalu menakutkan. Tampaknya mampu membunuh yang maha kuasa. Bahkan Lin Xuan dan naga merah pun ketakutan. Oh tidak. Mundur. Lin Xuan mundur dengan cepat sementara naga dewa merah tua melingkari ekornya dan membawa Hong Yu saat ia terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Serangan ini terlalu mengerikan. Itu jauh dari kemampuan mereka untuk bertahan. Namun, kecepatan si kembaran perak itu di luar dugaan mereka. Bola cahaya perak di kepala perak ganas itu tiba-tiba meledak, membentuk seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Kekosongan itu langsung tertembus. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak hanya itu, kepala peraknya juga mulai berputar dengan cepat. Sinar cahaya perak berubah menjadi pedang cahaya dan menebas ke depan. Ledakan. 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 Kekosongan itu langsung terpotong menjadi dua. Lin Xuan dan naga merah juga terpengaruh. Perisai ilahi naga biru. Lin Xuan berteriak dengan dingin. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai biru besar yang dengan cepat memblokir serangan itu. Namun, benda itu meledak dalam sekejap. Dalam sekejap, Lin Xuan dan naga merah terluka. Hong Yu memuntahkan banyak darah. Tampaknya luka-lukanya bahkan lebih serius. Dia berkata dengan lemah, Lin Xuan, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Jika kamu tinggal lebih lama lagi, aku khawatir kamu akan mati di sini juga. Tidak, aku harus membawamu pergi. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Dia merasa Motian Ki sedang merencanakan sesuatu yang besar, dan dia benar-benar tidak bisa membiarkan dia menarik perhatian Hong Yu. Jika tidak, seluruh wastelen timur akan menghadapi krisis. Hong Yu menghela nafas. Awalnya, dia mengira dia sangat beruntung memiliki sepasang mata ini. Tapi aku tidak menyangka dia akan membawakanku bencana yang tak ada habisnya. Lupakan saja, aku tidak bisa melarikan diri hari ini. Mereka dibunuh atau dibawa kembali. Saya khawatir konsekuensi dibawa kembali akan lebih buruk lagi. Hong Yu tertawa getir, tapi segera setelah itu, matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Tak hanya itu, darah di tubuhnya juga mulai terbakar dalam sekejap. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Kami pasti bisa pergi. Lin Xuan buru-buru berkata, dia menemukan bahwa situasi pihak lain sangat aneh, seolah-olah dia sedang membakar kekuatan garis keturunannya. Benar, dia membakar kekuatan garis keturunannya. Hong Yu berusaha sekuat tenaga, menyerang dengan sekuat tenaga, membakar kekuatan garis keturunannya yang terakhir. Segera, aura di tubuhnya menjadi sangat menakutkan. Bahkan Jiul Lin Xuan merasa sangat terkejut. Di sisi berlawanan, si kembaran perak juga meraung saat melihat pemandangan ini. Bocah sialan, berhenti di situ. Dia menemukan bahwa pihak lain benar-benar berusaha sekuat tenaga. Ini membuatnya sangat marah. Seseorang harus tahu bahwa misinya kali ini adalah menghidupkan kembali pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan pihak lain mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kembaran perak itu bergegas mendekat dengan cahaya perak yang mengerikan, ingin menghentikannya. Namun, kekuatan garis keturunan Hong Yu membara dengan ganas. Seketika, lampu merah muncul di tubuhnya. Di saat yang sama, di belakangnya, sebuah mata besar perlahan terbuka. Mata itu seperti benda kuno yang sudah lama tertidur. Pada saat ini, Hong Yu sedang membakar darahnya sebagai harga untuk membangunkannya kembali. Itu adalah mata emas gelap yang perlahan terbuka saat ini. Itu sangat lambat, tapi setiap kali dibuka, aura menakutkan menjadi sedikit lebih kuat. Ketika dibuka setengah, Lin Xuan dan naga merah tidak tahan lagi. Keduanya mengangkat domain raja mereka dan melawan dengan susah payah. Untungnya, mata emas gelap itu tidak ditujukan pada mereka. Ekspresisi kembaran perak juga berubah drastis. Dia merasakan ancaman, jadi dia mau tidak mau meningkatkan kecepatannya lagi. Dalam sekejap, dia sampai di depan Hong Yu. Kepala aneh itu bersinar dengan cahaya perak dan berubah menjadi tangan besar yang menggenggam ke bawah. Telapak tangannya berwarna perak, seolah terbuat dari logam. Rune yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Itu adalah segel yang sangat menakutkan. Selama Hong Yu dipukul, dia akan tersegel sepenuhnya dan tidak dapat melawan. Namun, pada saat ini, mata emas gelap yang dipanggil di belakang Hong Yu terbuka sepenuhnya. Mata itu sangat dalam, seolah-olah itu adalah mata dewa, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Pandangan itu tertuju pada si kembaran perak. Retak-retak-retak. Gerakan si dopelganger perak terhenti, seolah dipaku pada kehampaan. Sesaat kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Kemudian, dengan ledakan, benda itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kembaran perak yang sangat kuat adalah eksistensi yang bahkan Lin Suan dan Naga Merah tidak bisa lawan ketika mereka bergabung. Pada saat ini, ia terbunuh dengan sekali pandang. Ini terlalu mengerikan. Bahkan jantung Lin Suan dan Naga Merah berdetak kencang. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Ini jelas melampaui seorang ahli tertinggi. Itu adalah sesuatu yang mereka tidak dapat mengerti. Teknik mata macam apa ini? Bagaimana ia bisa memunculkan mata yang begitu menakutkan? Jantung Lin Suan berdetak kencang saat dia melihat mata emas gelap yang menghilang. Tampaknya mirip dengan mata langit hampa, namun lebih mirip pemuda misterius yang menyerang istana suci hari itu. Hari itu, pihak lain juga memanggil mata besar di langit. Itu sangat menakutkan, dan situasinya sangat mirip dengan ini. Apa hubungan keduanya? Lin Suan tidak tahu. Di sampingnya, Naga Merah menelan ludahnya. Pada saat ini, mata emas gelap di belakang Hong Yu benar-benar menghilang. Hong Yu memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Apa kabarmu? Lin Suan bergegas dan mengeluarkan beberapa pil penyembuhan. Tidak ada gunanya. Jangan buang energimu, kata Hong Yu lemah. Aku membakar kekuatan hidupku sebagai harga untuk menggunakan teknik mata terlarang terlebih dahulu. Tidak mungkin aku bisa bertahan hidup. Jika pilnya tidak berhasil, lalu apa yang bisa kami lakukan untuk membuatmu tetap hidup? Lin Suan bertanya. Tidak ada jalan lain. Kekuatan hidupku sudah habis. Aku sudah mencapai akhir jalanku. Hong Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Lalu, dia menatap Lin Suan dan berkata dengan lemah, Lin Suan, tahukah kamu apa mataku? Apa matamu? Lin Suan juga sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa Hong Yu menanyakan hal ini. Apalagi dia juga sangat penasaran. Teknik mata macam apa ini? Mataku adalah mata ilahi rahasia surgawi. Seperti yang diharapkan. Pada saat ini, Naga Merah dan Hei itu berseru. 1690 Mataku adalah mata ilahi rahasia surgawi, kata Hong Yu perlahan. Memang. Pada saat ini, Naga Merah dan Hei itu berseru. Mereka sudah menebaknya, tapi mereka semakin terkejut saat mendengar Hong Yu mengatakannya. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya tidak bisa memberitahu Anda secara detail apa itu mata ilahi rahasia surgawi. Bagaimanapun, itu mata yang sangat menakutkan. Dulu aku bangga akan hal itu, mengira itu bisa menjadikanku Kaisar Agung. Tapi sekarang, saya tidak bisa mencapai level itu. Lin Suan, kamu sangat kuat. Bahkan aku terkejut. Mungkin kamu memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Agung. Jadi, aku ingin memberimu mataku. Saya berharap suatu hari nanti, saya bisa melihat seperti apa keberadaan Kaisar Agung itu. Saya ingin melihat kemuliaan Kaisar Agung. Berikan aku matamu. Lin Suan tertegun, sementara naga merah dan Hei itu berseru. Saya harap Anda tidak menolak, dan saya harap Anda bisa menjadi Kaisar Agung. Ini adalah harapan terakhirku. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jangan khawatir, suatu hari nanti saya akan menjadi Kaisar Agung. Mendengar ini, Hong Yu tersenyum puas, lalu perlahan menutup matanya. Aura di tubuhnya juga menghilang saat ini. Melihat Hong Yu yang mati, Lin Suan merasa tidak enak. Dia tidak menyangka bahwa seorang jenius yang tiada taranya akan mati di hadapannya begitu saja. Hal ini bahkan membuatnya merasa takut. Hong Yu memiliki mata yang menantang surga, yang menarik banyak orang untuk memburunya. Jika berita tentang jiwa pedang naga besarnya terungkap, apakah dia juga akan menarik banyak orang kuat untuk memburunya? Ketika saatnya tiba, apakah dia bisa melarikan diri? Atau apakah dia akan menjadi seperti Hong Yu, membakar kekuatan hidupnya dan memberikan segalanya, hanya untuk mati pada akhirnya? Dia bahkan mengerti mengapa penerus pedang naga generasi keempat begitu kuat, tapi dia tetap terbunuh pada akhirnya. Situasi saat itu seharusnya serupa dengan situasi saat ini. Dia diburu oleh banyak ahli yang tak ada taranya. Naga merah menghela nafas. Nak, mata itu adalah mata ilahi rahasia surgawi. Mata itu misterius sejak zaman kuno. Hei itu juga melayang keluar dan berkata dengan suara yang dalam, nak, sekarang kamu tahu betapa kejamnya jalur kultivasi. Jika kamu ingin menjadi kaisar agung, itu akan menjadi lebih kejam. Karena kamu akan menjadi musuh seluruh dunia. Jadikan seluruh dunia sebagai musuhnya. Lin Suan bergumam. Benar, seluruh dunia adalah musuh kita. Karena jika kamu ingin menjadi kaisar agung, kamu harus mengalahkan semua orang di dunia dan menjadi satu-satunya di era ini. Hanya dengan begitu kamu bisa menjadi kaisar agung. Oleh karena itu, jalan masa depanmu akan sangat sulit. Ini akan menarik perhatian banyak orang. Akan ada ahli, maha kuasa yang tiada taranya, dan bahkan para suci yang menakutkan di masa depan. Mereka semua akan menyerangmu. Sedangkan kamu, kemungkinan besar kamu akan mati. Tentu saja, kamu juga bisa menyerah dan menyerahkan mata dewa rahasia surgawi dan jiwa pedang naga besarmu. Dengan begitu, kamu mungkin lebih aman. Namun, kamu juga kehilangan hak untuk bersaing memperebutkan tahta. Pikirkan baik-baik. Mendengar kata-kata Heitu dan naga merah, Lin Suan terdiam. Namun, tidak lama kemudian, matanya bersinar penuh tekat. Saya pasti akan menempuh jalan kaisar agung. Jadi bagaimana jika seluruh dunia adalah musuhku? Hati Lin Suan dipenuhi dengan kebanggaan. Aku pasti akan menjadi kaisar agung, pastinya. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Yu ke dalam Black Earth. Ayo pergi. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia pergi bersama Heitu dan naga merah. Setelah terbang sejauh ratusan ribu mil, mereka sampai di pegunungan dan mendarat. Kemudian, Lin Suan melambaikan tangannya dan pedang kiterbang keluar, menciptakan sebuah gua tempat tinggal di dasar gunung. Sosoknya bersinar dan dia memasuki gua. Berdengung. Naga merah membentuk formasi yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gua. Heitu juga membaca mantra dan memanggil Black Earth. Lin Suan dan naga merah melintas dan memasuki bumi hitam. Black Earth kekurangan energi dan tidak bisa terbang dalam jangka waktu yang lama. Namun, pertahanannya sangat mengerikan. Bahkan jika ada orang yang berkuasa, mereka tidak akan bisa membukanya. Karena apa yang akan dilakukan Lin Suan selanjutnya sangat penting, tidak ada yang bisa mengganggunya. Setelah memasuki Black Earth, Lin Suan dan naga merah akhirnya menghela nafas lega. Dia tahu bahwa masalah ini pasti akan menjadi badai mengerikan yang akan melanda seluruh hutan belantara timur. Adapun sekte alkimia, akan didorong ke garis depan badai. Terlebih lagi, dengan kepribadian Mo Tianqi, dia pasti tidak akan menyerah untuk mengejar Hong Yu. Oleh karena itu, situasi Lin Suan saat ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Namun, dia tidak takut sama sekali. Karena dia berbeda dengan Hong Yu. Meski keduanya memiliki harta yang berharga dan sangat berbakat, pencapaian masa depan mereka bisa dikatakan tidak terbatas. Namun, Hong Yu masih terlalu muda. Dia baru berusia 15 atau 16 tahun dan baru saja mulai berkultivasi. Dia belum mengalami banyak pertempuran. Namun, Lin Suan berbeda. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Dia juga mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa dalam hal kelangsungan hidup, dia telah sepenuhnya melampaui Hong Yu. Selain itu, Lin Suan memiliki naga merah, Hei Tu, dan banyak warisan rahasia lainnya di sisinya. Oleh karena itu, kekuatannya sangat berbeda dari Hong Yu. Menarik nafas dalam-dalam, Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam, mata apa ini? Apakah mata ilahi rahasia surgawi itu? Biar ku jelaskan, kata Hei Tu perlahan. Mata ilahi rahasia surgawi adalah mata Hong Yu. Ini adalah garis keturunan yang sangat menakutkan. Di dunia roh sejati ini, kekuatan garis keturunan ini termasuk dalam 10 besar. Mereka disebut klan rahasia surgawi. Rumornya, mata ini mempunyai kekuatan misterius. Ilusi hanyalah salah satunya. Selain itu, ada rumor lain bahwa mata ini berhubungan dengan pedang reinkarnasi. Pedang reinkarnasi. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka mata Hong Yu memiliki asal-usul yang begitu menakutkan. Tidak heran Mo Tianqi sangat ingin mendapatkannya. Pedang reinkarnasi. Mungkinkah pedang reinkarnasi dari lima pedang dunia? Lin Suan bertanya. Ya, pedang reinkarnasi adalah salah satu dari lima pedang dunia. Itu sama terkenalnya dengan pedang naga besarmu. Kekuatannya tak terbatas, tak terbayangkan, dan tak tertandingi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pedang reinkarnasi, para ahli dunia roh sejati dengan ceroboh memburu klan rahasia surgawi. Tidak peduli seberapa kuat klan rahasia surgawi, mereka tidak bisa melawan seluruh dunia. Oleh karena itu, pada akhirnya mereka dimusnahkan. Tentu saja, mungkin satu atau dua di antaranya lolos dan tersebar di beberapa penjuru dunia. Namun, dia tidak menyangka Hongyu menjadi anggota klan rahasia surgawi. Mendengar ini, Lin Suan sangat terkejut. Ternyata mata ini punya asal-usul seperti itu. Lima pedang dunia dikatakan sebagai lima pedang dewa yang dibentuk oleh lima kekuatan dunia ketika dunia diciptakan. Sekarang, Lin Suan mengetahui tiga dari lima pedang dunia. Terima kasih telah menonton!